Halo guys ketemu lagi dengan channel saya Kusti Isnora dan kali ini saya mau mereview sebuah tempat yaitu danau kembar, kenapa dibilang danau kembar karena disini ada 2 danau yang jaraknya cuma 300 meter yaitu danau di bawah danau di atas dan sekarang kita lagi melihat danau bawah ya guys ini adalah penampakan danau di bawah ya guys di bawah ya danau kembar ini merupakan julukan yang diberikan untuk danau di atas ya guys dan juga di bawah ya guys kedua danau ini memiliki luas hampir sama dan terletak berdekatan sehingga disebut sebagai danau kembar dan lokasi danau ini sangat strategis dan terletak di atas ketinggian sehingga udaranya sangat ingin dan danau kembar ini menyajikan panorama yang super indah belatar penggunungan yang dibelut kabut ya guys danau ini cukup mudah dijangkau ya guys kalau kita dari kota padang sekitar 65 km menggunakan kendaraan menuju solok sehingga perjalanan menuju kawasan itu kita akan disuguhi pemandangan fantastis perbukitan hutan jurang dan hampan pegebunan teh yang kenjamin buat liburan danau ini adalah penampakan danau di bawah ya guys angin dan sejuk sangat cocok loh untuk liburan keluarga disini ataupun untuk travel itu gimana gimana gitu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati danau kembar ini ini berada di kawasan nanau di kecamatan lembang jaya yaitu dan kecamatan lemah gubanti kabutin solok provinsi sumatera barat jaraknya sekitar 60 km dari pusat kota padang atau sekitar 50 km dari pusat kota solok ya guys dan keistimewaannya disini menyajikan panorama yang super indah beratang pengundungan yang dikabut aktivitas perpetani disini juga mengasihkan disini penduduknya juga ramah dan lingkungannya juga asri hawa disini kalau udah sore dingin loh guys sejuk sekali yuk guys kita cek dulu ya danau di atasnya sekarang kan kita lagi danau di bawah yuk ikuti saya halo guys ini perjalanan kita ke dana watpas ya guys danau di atasnya selamat menikmati 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 selamat menikmati